Intro Halo semuanya Halo Gokil nih Gimana gimana nih Youtuber legend nih Legendaris loh Karena gue inget waktu itu tahun 2015 Gue lagi di Bali Lagi ada Ubud Writers Festival Waktu itu Terus gue masuk ke hotel di Bali Gue nyalain TV Cake and D Waktu itu Oh astaga Terus Gue ngeliat Kalian diwawancarain Sama Nino ya Terus Terus gue merasa Itu adalah pertama kalinya Youtuber Gaming ya Kalau bisa dibilang Youtuber gaming kali ya Youtuber yang membahas game lah Sama Apa namanya Special effect ya Itu masuk televisi mainstream Luar biasa loh Terus Wah terus gue ngikutin tuh Semalaman tuh Gue nonton Kalian di Kick and D itu Terus cerita soal Di konteks Steven Spielberg ya Buat ikut MLM Kalau gak salah Iya Jadi waktu itu dia jualan kayak Klorofil gitu Klorofil sama Suplemen penguat 4-8 jam Kita harus kita tolak Karena Oh udah kita gak ada waktu Iya Iya Cuman ya Itu hebat banget ya Menurut gue Saat itulah gue ngerasa bahwa Wah ini kalian luar biasa banget Di tahun 2015 itu gitu Terus Banyak youtuber-youtuber Yang gaming-gaming lain Yang bermunculan gitu kan Tapi kok gue sampai 2019 sekarang Gak pernah ngeliat kalian collab sama mereka gitu Nah bener Bener sekali Itu kenapa tuh Bener sekali Emang tidak Guyup kah? Bukan Salahnya ada di pihak kita sebenernya Oh kenapa tuh? Jadi kita itu kan Youtube sebenernya Mas ya Itu udah dari tahun 2007 sebenernya 2007 Walaupun itu belum menghasilkan Jadi kayak Upload for fun lah ya Upload for fun Kita tuh punya dulu toko sulap online Iya Jadi dulu tuh sebenernya Youtube-nya tuh hanya untuk kayak Kita upload Video-video Performance sulap kita Buat lagi kemudian Jualan alatnya gitu kan Jadi kita dulu nyari duitnya ngerjain orang ya Ngerjain orang Membohongi orang Suatu saat Ada suatu acara TV Tentang sulap Dengan acara TV itu Kalau ibarat grafik gitu ya Penjualan sulap kita juga naik gitu kan Begitu tuh acara TV bubar Bubar Oh gitu Oh ini jauh sebelum Masuk ke SFX dan lain-lain Belum Masih 2007 Ampe 2009 Tapi bekas-bekasnya gue masih liat tuh Karena gue sempet liat lu sulap-sulapan juga tuh Juga awat sih Ya ngapain lah ya Itu masa lalu Abis itu 2010 lah baru kepikiran buat Karena secara Youtube juga gitu Di Youtube kita lama-lama melihat Oh Youtube ini tempat yang bagus buat Apa istilahnya Kayak komunitas gitu ya Karena mulai banyak muncul komunitas game Komunitas film Kita pun kayak ketularan gitu kan Karena kita kan awalnya suka bikin Kayak film pendek gitu Walaupun gak jelas Jaman dulu Gua nonton juga itu Yang ada dinosaurusnya Gua nonton gitu Terus-terus Iya akhirnya Bikin yuk gitu kan Taras movie Taras game Taras game pada saat itu Terus Taras game Terus Taras Banyak lah Banyak banget Kebanyakan sebenarnya Nah itu dia Nyambungnya tadi kenapa Gak pernah collab Banyakan channel Banyakan kategori pak Oh gitu ya Jadi bingung ya Tapi gak mungkin Gak ada Youtuber yang Ngajak collab dong Ada Pasti ada Makanya kita kadang-kadang Dengan gak enaknya gitu ya Ya udah kalau bisa Kerumah boleh gak? Oh ya boleh Oh gitu Terus akhirnya Terus akhirnya Terus akhirnya Collab game gitu Kalau collab game kan enak Maksudnya bisa main online Dari rumah Dari rumah ke rumah Karena cuma kalau collab yang Kayak Kesitu ya gitu Aduh Kita jadwal kosong dulu ya Kayak mas Radet ini Kebetulan ah pas Senin kosong Oke oke siap siap Makanya aku nanya dulu Kan kemarin Tanggal berapa Oh tanggal 22 Pas kosong Dan katanya juga lagi Ada keluarga yang sakit kan Ya kemarin Tapi udah-udah sembuh Udah Karena lagi musim Panas Pacar oba Pas banget Nah ini Gema gak pake mikrofon ya Disini Ini sulap Karena sebenernya Equipment gue cuma ada ini doang Buat audio podcastnya Cuman kalau video ini Sampai 1 juta Nanti gue beli mikrofon 1 juta guys Share Biar kita diundang lagi Gue ada micnya Share Alas usahnya share Alas usahnya share gratis Ada internet pake wifi Tetangga Boleh ngajarin sesat ya Tapi Jaman sekarang tuh Susah loh dapet view loh Menurut gue Susah Dibandingin Kalian bermain di tahun 2015 dulu ya Sama gue dari tahun Ya segituan juga Kayaknya apa yang kita bikin tuh Pasti ada aja yang nonton gitu Betul Itu saya setuju Terus Sekarang itu jadi Lebih susah ya Benar Menurut lo kenapa itu Kalau Pendapat saya pribadi ya Itu karena switch market Gimana tuh Jadi sebenarnya Mungkin penonton saya Mas Radit Kalau perasaan saya sih ya Ini penilaian saya sendiri Itu Agak sama gitu Dulu Nah penonton yang dulu itu Sekarang mungkin udah pada kerja Udah pada Punya anak Mungkin ya Terus ada penonton baru nih Yang bagi mereka Konten-konten Saya gitu Kita gitu Ya bagi mereka Apa nih Gak pas untuk generasi mereka Udah-udah beda lah Emang udah ganti generasi lah ya Bahkan kita dalam beberapa konten di channel kita yang lain gitu Kayak kita kan ada Trust Network gitu kan Dimana ada konten komedi Itu kita bener-bener pernah ngetes Eh coba yuk komedi yang misalnya lagi Atau yang meme friendly gitu kan Itu laku Tapi gila kita kasih jokes yang moda-moda stream mulat Udah Vio-nya gak ngerti mereka Gitu Oke oke Jadi kayak ada Generasi lah Dari komen-komennya keliatan sih emang Jadi kalo jokes yang jaman sekarang ya Berarti gitu mas Jadi lebih laku Lebih laku Lebih banyak Ya jokes receh gitu Receh Iya 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 Yang jokes receh kayak kemarin tuh Mas inget gak Yang mana tuh Yang mama tuh ada 12 juta Kan tagihan yang gara-gara mobile legend Itu jokes receh Oh Min-nya 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 banyak Udah Udah gitu-gitulah Oke Cuma-cuma kalian gak ngejar ke situ Maksudnya Tara Arts itu Tidak berevolusi untuk ngikutin Orang maunya apa sih sekarang gitu Atau gimana Dibilang ngikutin sih sebenernya Ada yang ngikut juga Ada yang ngikut beberapa Cuma somehow kita seling-selingin juga Sama konten yang standar kita lah gitu Kayak Oh ini begini Sebenernya Sebenernya ujung-ujungnya Aceh sih mas Iya Sebenernya ujung-ujung Karena gini Kita tuh Kita juga sebenernya gak ngerti gitu kan Tapi nebak-nebak Tapi kok Bener gitu Jadi gini Jadi maksudnya gini Jadi Awal-awalnya sih Gara-gara dulu tahun 2015-an Ada satu youtuber lah Yang gede ibaratnya View-nya gede lah Pada satu youtube aja udah gede gitu Upload 500 ribu sampai sejuta view gitu kan Dateng ke rumah Ngobrol-ngobrol Penghasilan lu berapa Gue segini-segini Loh kok bisa sama sama kita gitu kan Sama penghasilan nih Ini bukan view ya Padahal sih jauh banyakan dia Jauh Daripada kita Hampir 10 sampai 50 kali lipat Malah kadang-kadang Jadi video dia yang view-nya sejuta Bisa sama penghasilan sama video kita Yang view-nya 40 ribu misalnya gitu Oh gitu Nah itu juga kita Kita gak ngerti Jauh banget Tapi lama-lama kita Ini sendiri maksudnya kayak Kalaah sendiri gitu Mungkin karena itu tadi Target market sih kayaknya Nah itu gue mau bahas itu Karena gue Gue ngubuk-ngubuk facebook lu nih kemarin Semua statusnya gue bacain tuh Isinya gak ada yang penting Misalnya Aduh Salah satunya ada soal itu Kalau gak salah lu bilang Apa namanya Di Tara Arts itu View-nya dibandingin yang Berpuluh-puluh kali lipat Tapi Artsense-nya menyamai ya kan Karena memang Tara Arts memikirkan Untuk menarget marketnya Kalau gak salah gitu ya Misalnya udah di design Udah di design Betul Designnya kayak apa Kayak gimana? Awalnya sih Sejujur gak sengaja Jadi kita tuh Ibaratnya Kalau kita ya dulu tuh Nge-youtube tuh Bener-bener karena Awalnya kan Kita seneng film Udah kita bikin film Upload Kita gak peduli tuh mau view berapa gitu kan Terus kita main game juga Main game apapun yang kita suka Upload Kita gak peduli tuh mau view berapa gitu kan Dan main game-nya juga udah cara kita deh Ibarat kan Kalau sekarang kan Uh main harus jago Banyak penontonnya Kalau kita gak Kita justru main paling payah Paling gak jelas lah gitu Bodoh lah gitu Apalagi nugu lah ya Tapi dengan kita Makanya saya ambil kesimpulannya Kita ambil kesimpulannya gitu Bahwa Kalau kita jadi idealis gitu di Youtube Banyak malah ini Achan sih Jadi kayaknya Youtube tuh fair Jadi kayaknya secara algoritma dia Kalau kamu idealis gitu Lu bakal banyak Ini ya Penghasilan Kalau lu mau nyari yang fame Ya lu dapet view Tapi ya Penghasilannya ya Kayaknya gitu Mungkin ya mungkin ya Itu telah kita sendiri sih Oke Soalnya kalau gak salah ya Memang view besar itu Tidak otomatis Iklan juga ada kan Benar Maksudnya kan AdSense itu dihitung dari Berapa banyak iklan yang masuk Betul Tidak serta-merta view-nya gede Benar Ada selalu ada iklan yang dateng Itu maksudnya kan Tapi berarti Convenient juga ya Buat-buat kalian ya Untuk Gak usah mikirin Gue ngejar view Tapi gue lebih ngejar AdSense Karena kita tuh muter Kita ibaratnya rantai makanan Kalau ketemu Fasa ya Jadi Taras Movie itu Kenapa jarang upload Saya sekarang Karena duit itu dari Taras Game Gitu Jadi duit dari game Baru buat film Buat biaya produksi Maka ya Maksudnya banyakan bank Kok nge-upload lagi Ngeri duitnya Tapi emang iya sih Emang Emang nombok lah Bikin film di Youtube Nombok banget Nombok banget Nombok banget Oke terus Kalau dari sponsorship Juga termasuk Dalam Dalam perencanaan Ini gitu Nah sponsorship juga Ya karena Nah itu juga Kita gak in sih Maksudnya gak Gak nyangka gitu ya Contoh kita pernah Disponsor 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 Macem-macem sih Ada yang Kalau game Ada yang dari Elektronik Laptop Misalnya gitu kan Tapi dari Video game Ada company game Game mobile Itu kan ada link downloadnya Kita itu Selama ini sama klien gitu ya Selalu download terbanyak Klien yang bilang Itu bukan dari kita Jadi Jadi dia pernah Katanya Waktu itu ada salah satu game Dia pernah sampai Ada Youtuber Singapur Kalau sana 401 itu subscriber paling tinggi katanya Kita gak tau siapa gitu Dia bilang Dia invest Paling banyak disitu Kalau dia bilang kan Wah subscriber paling banyak kan Downloadnya cuma satu Kok bisa gitu ya Gak tau Aneh juga ya Sementara kita gitu Wuh Sampai game itu katanya Paling banyak deh kita Downloadnya Katanya gitu Tapi kalau kalian Kalian telah ah lagi Rasanya dimana itu Berarti kita ngomongin engagement kan Engagement Berarti engagement video kalian Tuh tinggi lah gitu Untuk orang Mungkin disitu Ya menurut dia kan Secara data Nah Apa rahasianya untuk membuat engagement yang tinggi Untuk video itu gitu Kalau Rahasia sih gak tau ya Tapi kalau kita sih yang kita lakuin B-random B-random Aneh juga ya Struktural random Jadi maksudnya Kayak Tukul Arwana Gimana tuh Tukul Arwana Dulu kan Tukul Arwana pernah dimawancara kan Mas Tukul tuh Bercanda-becanda gini ya Terus waktu itu Tukul pernah bilang Loh enggak Jangan salah Saya ini Bercanda Tapi bercandanya tuh ya Itu konsep saya bercanda Tapi saya sih ngelakuin itu dengan serius Maksudnya Ya bercandaannya itu ya kerjaan dia gitu loh Jadi berarti kita tuh di Ya Taras game Taras movie gitu kan Kita tuh kayak Ya itu udah di Udah konsep kita gitu loh Dan jadi Tadi apa ini pertanyaannya Pertanyaannya Gimana cara bisa engage kesitu Enggagenya Mungkin karena kita Bangunnya tuh istilahnya dari awal tuh Karena Awalnya kan karena kita suka Upload Jadi kita upload film karena kita Suka film gitu kan Kita upload game karena suka game Jadi kita build komunitas Oh Aranya kesitu Dan itu yang kita rasain juga sih Jadi kalau misalnya kita Disuruh sama Company Misalnya ada satu company Kemarin kan suruh bikin Meet and Greet Disponsorin gitu kan Pas kita meet and greet tuh Saya ngerasain banget saya sama Ya subscriber tuh udah kayak Udah bukan kayak Youtuber sama subscriber Tapi kayak Wih gila lah Kemana game apa gitu Udah kayak kumpulan komunitas Ya komunitas aja gitu Dari sama tujuannya dari awal gitu sih Suruh-suruhan gitu Kemarin kita juga baru bikin Giveaway kan Kayak gratis 3 PS4 gitu Kalau Mas Radet mau ikut Itu Promoter selubungnya disitu PC Gamer Master Race Itu Terus jadi pas meet and greet itu Lo gak kayak Nyanyi work hard Play hard Itu gak Gak nyanyi Kayak Atta gitu Kemarin Baby shak Tapi gue melihat Ada Ada perubahan yang Cukup signifikan sih Secara gue juga Youtuber Dalam tanda kutip Lama lah gitu Sama temen-temen Yang emang baru mulai Saat ini gitu Gue ngerasa yang sekarang Mulai ke arah Pengkultusan gitu Jadi Iya kan Apa Idol Idolisasi gitu Idolisasi Tapi Tapi dipikirkan dengan matang gitu Maksudnya ya bagus juga Bagus Maksudnya kalau kita ngeliat Temen-temen yang lain Bikin meet and greet gitu Terus ada Ada show-nya Bahkan pada jaman rando lah ya Pada jaman-jaman itu pun juga gitu kan Dia diliat Dipuja begitu banyak orang gitu Sedangkan yang lama-lama Gue ngerasa Mindsetnya gak Gak seperti itu Gak kayak gitu Maksudnya gak di design Dengan serapi itu Iya bener-bener Apa yang berubah dari Dari sisi viewer Kalau menurut lo gitu Kenapa sekarang Kok perubahannya jadi kayak Eh gue youtuber Gue superstar Gue ngedesign itu supaya terlihatnya seperti itu juga gitu Dan inilah diri gue dan ini fans gue gitu Apa ya Ya kalau aku sih jawabannya sama kayak tadi Mas Radit Karena kita sih emang Emang kan community ya Makanya sampai-sampai kita aja kan bikinnya grup Facebook gitu Maksudnya biar sambil ngobrol bareng dan sebagainya Jadi kalau dibilang soal apa ya Kayak Didewadewakan lah ya Ibaratnya gitu ya Kita sih gak Kalau gitu sih Kalau saya bilang sih Dan saya malah bisa hampir bilang Hampir yakin 100% gitu Bahwa Semua youtuber saya yakin Gak ada yang nyangka dia bisa segede gitu Iya Semua youtuber Pasti Gak ada yang nyangka Mereka segede itu Bahkan youtube nya sendiri Jadi youtube kalau gak salah tahun 2013 apa 2011 ya lupa Pernah di wawancara sama ini Itu Kita mau tau algoritmanya kalian nih gitu kan Kira-kira Tahun depan siapa nih yang bakal Atau konten apa yang bakal gede Youtube sendiri jawab Gak tau Loh kan kamu yang buat algoritmanya gitu kan Ya tapi kita gak tau Literally gak tau Nanti bisa aja apa gede gitu kan Ya waktu tahun 2015an itu Saya gak sengaja ketik mandi bola gitu kan Sampai Oh iya yang libyan nyalas Iya 50 juta view Itu kan siapa yang nyangka gitu kan Anak-anak mungkin nonton gitu 50 juta kali gitu kan Iya 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 bener juga ya 1 juta orang nonton 50 juta kali gitu kan Itu siapa tau 50 kali maksudnya Iya iya Kemarin gue ngeliat juga yang view nya jutaan yang gue juga gak nyangka Ada anak kecil review es krim di Indomart Hah? Engga lu? Yuk Itu gue juga Gue gak nyangka sama sekali Gue iya 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 Itu berapa juta gitu Gue juga liat Terus Dan banyak yang ngikut jadinya Dan anak kecil lain yang review es krim juga Di Indomart Belinya dari Indomart juga Terus dia jadi trendsetter Iya Iya kan seketika Jadi kayak konten review es krim batangan itu jadi sesuatu loh ya Ada sebuah cerita nih mas Apa tuh? Jadi kita bikin suatu webserie ceritanya Judulnya The Hideout 5 juta sampai ratusan juta tuh Lumayan Tembus juga sih kalau dipikir-pikir 100 juta gitu kan Upload view 200 ribu kan Amit-amit balik modal Sedangkan review Kenapa lu gak mandi bola aja Lu kan Lama-lama gitu sih Akhirnya besok beli kolam itu mas Beli kolam karet Beli kolam karet Tapi celakanya ya Celakanya tuh kadang kita jadi Hanyalah kau yang benar-benar aku tunggu Maksudnya Hanyalah kau yang benar-benar aku tunggu Hanyalahnya Anji gue Hanyalahnya Anji Tapi ya maksudnya jadi Gue jadi ngerasa Kalau mau bikin sesuatu tuh jadi Sedih juga sih kadang-kadang ya Maksudnya Ini gue kalau mengeluarin duit segini banyak Untuk produksi yang proper Duitnya balik gak ya Jadi mau idealis kita jadi takut gitu kan Itu persis yang kita bikin juga sih Kalau kita sekarang mau bikin gitu Duh gitu Tapi Kadang-kadang gini juga sih Jadi kadang-kadang kita Kita sekarang tuh kalau saya bilang Emang-emang udah Kita at peace with ourselves Jadi kita coba deh Kita bikin udah konten se-idealis mungkin gitu Jadi kita sendiri lagi kayak dulu gitu Dan ternyata work sih Work dari segi Mungkin dari view gak gitu Tapi dari penghasilan ya Oke Jadi kayaknya gini Emang kalau soal view sih emang grownya Agak pelan lah gitu Agak pelan Tapi dari penghasilan Ibaratnya mungkin karena kita Ya dari video itu karena kita melakukannya suka Dari video itu secara Terpancar Oh terpancar Maksudnya secara vibe gitu kan Ya kan beda dong Kalau misalnya kita bikin video yang kita suka Kalau misalnya guys Jadi dia pake Eh guys jadi gue main game ini Sama dengan suka gitu kan Mungkin yang nonton gitu kan Jadi orang yang suka gitu kan Jadi suka sama suka Gitu Iya gregetnya beda ya Gregetnya beda Tapi lo masih ngerasain itu Ketika bikin video youtube Masih ngerasain Kayak jaman dulu lo bikin Tanpa ada adsense gitu Masih Beda Beda Jujur beda Jadi Gini Secara penghasilan Jujur naik Sekarang Tapi Secara apa ya Saya ngerasain Vibenya dimana Kalau dulu tuh Saya ngerasain tuh setiap saya upload tuh Pasti ada penonton yang siap-siap nonton gitu Sekarang gak ada Saya gak ada perasaan itu Saya upload tuh Kadang-kadang penonton tuh kayak Oh nanti lo ya gue lagi nyuci ini Udah boleh gue nonton gitu Seolah-olah gitu loh Kayak Antusiasnya tuh kurang jauh gitu loh Atau mungkin ya karena market saya begitu gitu kan Sementara Youtuber lain Kalau saya liat upload tuh Uh masih Sejuta view Langsung gitu ya Langsung rame Langsung rame gitu ya Langsung rame Nah cuman kita mau Emg kesitu Apa ya Pengen sih Cuman Agak Gimana gitu Emang Emang sejak awal Nargetin juga sih soalnya Karena Ya ada hubungan sama klien juga Karena dulu Jujur aja Pada saat tahun 2016an ya Kita pernah ada klien Lumayan banyak Itu sekitar 3 klien dalam 1 bulan 3-3 kliennya Kita iseng nanya Kenapa sih milih kita gitu Ngendors kita Oh karena kalau yang Anu Ngomongannya begini Karena Anu begini Saya gak suka ininya Kalian pernah ngomong gitu Karena kalau youtuber gaming Ada yang ngomongnya Ini jujur Ngomongnya gitu Si kliennya terus kita bilang Oh gitu Tapi kan lu sering ngomong puting Nah Itu Itu gak jelas Itu juga Aip Gue pengen nanya itu Soalnya Kenapa lu suka banget Ngomong puting Itu pun Ada apa dengan puting Apa emang coklat banget Atau apa itu Gue bener-bener gak tega Soalnya gue pernah Sampai jadi judul Oh jadi judul Puting-puting Tapi pake V kan Untuk apa aja puting Maksudnya itu Apa Gatau deh Secara Sejarahnya dulu Kapan puting ini Pertama kali Ini begini Itu juga Kalau mau dibilang Penggulutusan Termasuk penggulutusan Sebenernya Sebenernya itu gara-gara ada ini sih Dulu Mas Radi tinggal gak sih Ada yang namanya Alls Bucket Challenge Yang Oh iya Dulu kita bikin video itu Kita bikin kayak parodi gitu kan Parodi ILS itu Yes exactly Dia kebetulan Lanjang Tapi putingnya ditutup Pake bintang Itu sampe terkenal Dan jadi meme Jadi di kalangan Susi kalangan Susi kalangan Susi kalangan Kenapa? Karena mengeras putingnya Sehingga harus dikasih Bintang Kenapa? Kenapa? Kenapa dibintangin? Air dingin Soalnya jadi Gue sebenernya juga jijik Tapi gak jorok loh Maksudnya puting laki-laki Itu gak jorok Menjijikan aja Cuma gak jorok Cuma tiba-tiba jadi internal joke gitu Antara subscriber yaudah lah Wah Bangun pagi gitu ngasih berita Eh puting lo ngetop Gak ada bagus-bagusnya berita lo Berbangun tidur Tapi kan disensor Gak sih Oh enggak Oh enggak Jadi bentuk bintang itu memang aslinya Oh ya Oh bintang kertas Kertas Vue-nya akan banyak gitu Jadi ternyata kalau video kita masuk trending page Itu gak berarti view-nya akan secara meningkat gitu ya Gak ngaruh mereka bilang Oh baru tau? Iya gue juga baru tau ketika gue ngobrol gitu Sama temen-temen dari Youtube Nah terus gue nanya kan Nah terus buat temen-temen yang Itu kan pada suka ngecapture tuh trending-trending apa segala itu apa gitu Ya sebenarnya lebih ke Eh gak sih liat nih video gue masuk trending gitu Kayak lebih sekedar Show off gitu Show off gitu Jadi kayak semacam Eh gue masuk trending nih gitu Tapi ternyata itu insight yang gue dapet Kalau video kita masuk trending Itu tidak serta-merta view-nya akan naik juga gitu Karena gak gitu banyak orang yang Lihat kolom trending sebenarnya gitu Nah tapi kalau buat kalian Sepenting apa sih buat masuk trending Apakah itu termasuk indikator lagi kah Kalau misalnya Oh channel gue berkembang nih gitu Atau gimana Kita sih gak ngincer trend Malah kita gak ngerti dari dulu Ya itu dia mungkin karena kita gak ngerti algoritma trending gitu kan Jadi sejak awal gak ngincer trending Dulu sebenarnya ada sih pembahasan dengan orang Youtube-nya juga gitu kan Tapi dulu banget Itu juga tahun 2000 berapa? 2016 lah Bahwa katanya trending itu Adalah misalnya kayak kita baru upload video nih Subscribernya misalnya 1 juta 1 juta itu nonton secara berbarengan gitu Jadi itu auto trending katanya sih begitu Tapi dulu ya Tapi itu tahun 2016 tuh 2016 2015 Tapi kalau algoritma sekarang gak ngerti deh Iya karena berubah terus ya Itu dia berubah terus Sebenarnya gini Kalau Mas Radit dulu Nge-Youtube dari Eh Mardit dari jam berapa ya? Eh dari jam berapa Dari jam 9 Tahun berapa ya? Nge-Youtube Punya Youtube sih Kalau punya sih 2009 Kalau gak salah 2009 ya? Kalau punya ya Oh punya ya Tapi upload pertama Setahun 2 tahun setelahnya Berarti 2011an gitu ya? Kayaknya ya Kalau Mas Radit itu yang upload sering gitu Itu Mas Radit mungkin ngerasa Gak tau ya Kalau kita tuh ngerasa banget Itu Youtube algoritma tuh ganti Ganti ibarat kayak 180 derajat gitu Itu tahun 2013 Sebelum tahun 2013 Algoritma Youtube tuh the best The bestnya kenapa? Gini Saya ingat banget dulu punya Youtube Taras Movie itu kan Yang film itu Itu kan tadinya Subscriber cuma ngerasa seribu gitu kan Kita mau gedein channel tuh gampang Caranya sederhana Jadi misalnya ada Satu Makanya banyak video saya dinosaurus kan Itu ada alasan sebenarnya Kenapa tuh? Pertama saya seneng banget dinosaurus kan Emang karena seneng banget Jurassic Park Gitu kan Film Jurassic Park tuh dulu Ya ini banget lah Nah terus Pada saat itu Kalau gak salah 2011-2012 Itu lagi merayakan Berapa tahunnya Jurassic Park gitu Pulang tahun gitu kan Jadi banyak video Jurassic Park di Youtube Viewnya gede-gede 1 juta, 2 juta Termasuk kita sih dulu Nah kita iseng bikin parodi T-Rex versus dinosaurus 3D gitu Nah terus pas kita upload Udah Viewnya langsung gede Jadi dulu algoritma Youtube tuh sederhana Jadi misalnya Katakanlah game nih Game yang lagi gede GTA 5 misalnya Ada channel gede nih Channel yang subscribernya 1 juta Viewnya jutaan Upload GTA 5 Kita channel kecil Mau untuk ada di Sebelahnya tuh Misalnya ini video dia Recommendednya Suggestednya Itu hanya upload GTA 5 aja Ntar ada kemungkinan untuk disitu Gak tampang ngeliat Ini youtuber kecil Ini youtuber gede Nah ada Jadi dulu itu Based on Komunitas Jadi apapun yang sama Lu digolongin gitu loh Jadi GTA 5 Nih Golongin Itu sebelum ada AdSense ya berarti ya Udah Udah ada 2013 2013 Oh AdSense Indonesia iya belum AdSense Indonesia belum Nah kita kan kebetulan Agak spesial Maksudnya gimana? Kita tahun 2011 itu Kita ada tahunnya sama Youtube Daryele Jadi kita udah Diburain Pluk langsung Udah Alhamdulillah udah berduit Dari 2011 Padahal iklannya pasti bukan Gak ada iklan Indonesia Gak ada Itu dia Makanya wow Makanya lebih wow Karena CPMnya ngikut Amerika Itu Wah enak banget Kita aja pernah ngeliat iklan kita sendiri Iklan iklan bule semua Forex dulu Iklan forex gitu Iklan iklan bule lah Gila juga ya Terus Berarti dulu tuh lebih mudah ya Lebih mudah 2013 Tiba-tiba kita Gara-garanya pun saya tau Gara-gara apa? Dulu ada Youtube Namanya Reply Girls Gak tau Reply Girls itu Dia tau algoritma Youtube seperti itu Yang menggulongkan-menggulongkan begitu Dia ngerusak Muka ngerusak sih Dia nemuin kayak Glitch Glitch di algoritmanya Jadi yang dilakuin adalah Setiap ada video gede Katakanlah apa nih Video misalnya apa gitu Trending Dia copy judulnya Dia copy deskripsinya Dia copy textnya Auto di kanan paling atas Sedangkan video dia cuma gini Halo guys I'm Reply Girls Jadi aku baru saja nonton video ini Bagus deh Nonton ya Bye Sambil nunjukin buah-buahan Sambil nunjukin buah-buahan Buah-buah Buah melon Melon Semangkal Pukat Gue lama-lama kayak es krimedan Kok pukas Kok pilih Skrimedan Iya Tapi gitu dulu Iya Karena itu Udah youtube Berubah Berubah total Sekarang yang kita rasain adalah Youtube tuh Siapapun yang pokoknya Dibilang sering upload Udah dia yang baru Iya Bener-bener Tapi itu terbukti sih mas Makanya channel game kita Lebih besar daripada channel film Karena frekuensi upload Frekuensi upload Dan itu membunuh semua Hampir semua yang saya subscribe Channel tentang video Film gitu Mati semua Ada yang saya subscribe dari dulu Namanya Film Riot Oh ya itu keren banget Keren banget Satu juta subscriber Tapi kalau upload sekarang 15 ribu 10 ribu Gara-gara itu Gara-gara dia gak di favor sama algoritme Algorit no Karena tiap minggu dia cuma bisa upload Dua, tiga Tapi emang dulu gede ya Setiap upload 100 ribu, 200 ribu Itu pas terus lebaran masih 300 ribuan Iya itu kan Yang orang hiperaktif banget kan Iya berarti banget Kebanyakan gula gitu kan Kemain kafein Iya kebanyakan kafein gitu Iya cuman berarti Buat temen-temen yang emang pengen serius di Youtube Kuncinya ada di upload tiap hari Jadi gak peduli dengan konten apapun Mau kualitas Enggak ada Kuantitas Iya bener-bener Iya kuantitas Menarik juga ya Gitu Oke Terus Kalau Kalau Lo sendiri menyikapi perubahan algoritma ini Tetap sama Kayak dulu aja Udah lah gue bikin yang gue mau aja Nah terus sekarang Kita mungkin ada juga algoritma baru Ini sangkaan kita juga ya Maksudnya telah sendiri gitu Bahwa Ada namanya trendsetter sekarang Apa tuh trendsetter? Ya jadi Kalau Ada sesuatu yang udah misalnya gede Youtubernya udah gede nih kebetulan gitu kan Terus dia nyiptain suatu trend Itu bisa jadi Terus jadi algoritma di Youtube dengan Secara apa istilahnya Tiba-tiba gitu Contoh ada satu Youtuber yang udah gede nih Dia buat sesuatu Ngetop Tapi itu berupa challenge misalnya Contohnya simple aja sih Pak Contohnya PewDiePie vs T-series Itu udah pasti Dia kan ciptain trend sendiri Bikin drama sendiri Otomatis jadi algoritma Kayak ada payung algoritma gitu Piramid algoritma Dan akhirnya semua youtuber Yang narik yang dibawa Iya semua youtuber kan bikin Wolf, Udipie vs T-series Jadi ada algoritma trendsetter Ini sangkaan kita sendiri Maksudnya dengan ngeliat Youtube gitu loh Menarik juga ya Tapi dengan lo dari tadi ngobrol soal algoritma Youtube Dan lain-lain gitu Agak aneh juga ya ketika Lo malah justru gak coba beat the algoritma kan Masa lo memilih untuk bikin apa yang lo suka? Kita pengen Cuma pas disaat kita pengen Kita banyak ketemu Youtuber Ngobrol Mereka-mereka yang video gitu Kita kaget Jujur kaget banget Balik lagi ke tadi Ngasilan Balik lagi Oh gitu Ntar saya tunjukin deh Mas Radit Saya sempet screenshot kemarin Di Youtube Studio saya Iya 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 Tapi Sama dengan yang ada di itu kan Apa Social Blade juga kan Beda-beda Jujur beda Jauh bedanya jauh banget Social Blade itu kan dia kayak Nereka-nereka kan Karena kadang-kadang Dulu jamannya 2015-an ke bawah 2014 Itu kan Youtube Indonesia baru keluar kan Jadi iklannya masih dikit gitu kan Yang Social Blade jauh banget Kita di bawahnya kan Gak sampai ke situ gitu loh Terendahnya segini Wah apaan kita di bawahnya lagi Gitu kan dulu Nah Youtube ini kan banyak menghasilkan Orang-orang kaya baru ya Menurut gue ya Ini lo boleh Nanti minta di take out Atau apa Terserah lah ya Tapi gue mau ngomongin pajak Soalnya Oke 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 Nah Gue tuh banyak ketemu temen-temen gitu Dan kebetulan Gue pajak gue termasuk rapi gitu kan Dan setiap Kemarin kan baru Baru musim pajak kan Di mana semua orang lapor SPT Dan lain-lain gitu Jadi itu Terus Terus Ini youtuber-youtuber yang gede-gede ini Gitu kan Pada kaget gitu loh Oh ternyata Harus 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 berpajak Banyak kekurangannya Alfa segala macem Ya iyalah gue bilang gitu Selama ini kan udah dipotong dari MCN Dari apa segala macem Ya lo masih ada Masih ada selisihnya Kan lo bisa kena Pajak progresif Dan lain-lain Lu udah sepanjang ini Gue berasumsi Pajak lo rapi dong Rapi Kita malah ada penasehat pajak Ada ma sultan Nah yang gue pengen tau Dan ini mungkin banyak temen-temen gue juga yang nonton Youtuber-youtuber juga ya Momen kesadaran lo untuk Ih anjir Ternyata gue harus lapor Itu kapan? Dan gimana? Sebenernya dari mulai kita Mulai kita berpahasilan Dari 2011 Itu udah sadar Soalnya Nyokap langsung nanya Nyokap perencana keuangan Ya itu lah enak banget Ini kamu berpahasilan ya? Iya Oh harusnya Langsung dibikinin Langsung diurus lah semua Oh iya iya Mungkin juga Itu dia Mungkin karena Dan juga yang saya bilang tadi kan Youtuber itu kan hampir Kalau saya bilang Hampir semuanya tuh gak sadar Kalau di akar segede gitu juga kan Mungkin Jadi dia hanya upload sesuatu yang dia suka gitu Atau ternyata Trendsetter Secara gak sengaja gitu Wah yaudah Contohnya kayak Eskrim itu tadi Review eskrim Yang itu 50 juta Gak ada yang Sangka Laman di bola Siapa yang sangka Laman di bola Itu kan kalau video-video yang Viral-viral yang Ya katakanlah View-nya bisa Bisa berapa 10-15 juta Itu kan Duitnya bisa Lumayan sekali Seratusan itu kan Jadi ratusan juta itu aja Ada sebagian yang Harus kita bayarkan ke pajak Pasti Nah itu yang orang gak tau kan Itu dia Kan begitu Udah spending Udah beli barang Apa segala macem Begitu tiba bulan Maret Iya kan Jantungan Iya Itu yang banyak orang gak tau loh Padahal Dia padahal bikin iseng Tau-tau dapet duit Iya Kebanyakan gitu Iya Oke Terus Gua lagi sering ngeliat Di tempat lu Banyak itu Apa Newsnya ya Ya game newsnya Oh iya Tapi Pertanyaan gua sih Lebih ke Kalau berita itu kan Orang bisa dapet Dari sumber lain gitu Tapi kenapa Tara Arts Sekarang rutinnya Bikin berita gitu Sebenernya kalau Mas nonton Beritanya itu sekitar 6% lah ya Sisanya bikin sendiri sih Kadang gosok sendiri Kita bikin Bercanda Gua liat sih Gak jelas sih sebenernya Beritanya tuh faktanya Sekitar 5% Sisanya gua sih bikin sendiri Keluar masuk Keluar masuk Gitu kan Gua liat tuh Itu apa Iseng-iseng atau apa sih Gimana sih Sebenernya gak sih Sebenernya awal-awal kan Emang kita suka Ngobrol video game aja Kita bikin gitu Oh bikin deh Eh tapi lama-lama Terus pada saat itu Gak ada Jujur pada saat 2014 Kita pokoknya tuh Oh gak ada nih Yang bikin kayak berita game itu Kita bikin Eh lama-lama Tapi perusahaan game juga Beritain deh Ini gue Game gue Itu kayak dulu Itu ada sponsorship yang kayak gitu Ya salah satunya adalah Ubisoft Sebenernya kalo mau jujur Ada Lo dapet sponsorship dari Ubisoft Buat ngomongin dia Gila terlihat banget Kita udah kontrak mati Ibaratnya sih Sama Sony juga Kemarin Sebenernya juga Kayak beberapa gosipnya tuh Gak melulu juga kita Kayak nari di internet Kadang-kadang kita ada dari Orang dalem gitu kan Jadi nih Ini boleh kita beritain ya nih Boleh-boleh Oh yaudah Kadang-kadang di email sama Yaitu Ubisoft Rofstar Rofstar Game Gila juga ya Itu pun gak sengaja Jadi kita dulu Jaman Tara Ars Game yang masih Internasional bukan yang Indonesia gitu Kita bikin video gitu Sampai masuk ke Rofstar Game berapa kali Apa video saya yang di Tara Ars Game Internasional itu ada yang Sampai 50 juta view Sayangnya di band sama YouTube Karena dibilang terlalu viral Jadi katanya ada data Dibilang terlalu viral Datanya Katanya mencurigakan Saya bilang Mencurigakan gimana Itu kok bisa 50 juta view Maksudnya karena Di bule-bule ini atau Si Rockstarnya taruh di Homepage-nya di Depan page Ya berarti bule-bule itu Nonton semua dong Dan itu dibilang mencurigakan Dibilang mencurigakan sama YouTube Mencurigakan data ilah Diband tanpa permisi Dispute dong Dispute Tentu gak bisa Hah aneh banget Alasannya karena deskripsi Jadi di deskripsi Saya ngasih Hashtag Ini saya sempat protes ke YouTube buat itu Hashtagnya apa? Ini kalau Mas Rahid Mau masukin juga boleh nih Jadi saya pernah protes Ke Vice President YouTube Dua kali Tau gak lo? Saya bilang gitu kan Tahun 2013 Lo pernah band Video gue gara-gara Saya naruh Dulu belum jaman kan Hashtag belum ada malah 2013 belum ada Di Instagram gitu-gitu Karena Instagram gede Instagram tiba-tiba Orang pake hashtag kan YouTube ngikutin Sekarang dulu Dulu YouTube gak suka Ada hashtag Diband sama dia Masa diband gara-gara hashtag? Karena katanya ngerusak algoritma Jadi itu mempercepat Kenaikan video apa Mana kita tau Kita dulu iseng-iseng gitu kan Ngeri hashtag Dan pokoknya oleh sekarang boleh Di deskripsi Malah ada di judul Ada di judul Malah di judul boleh Makanya saya bilang Lu sih Lu bisa jadi transsetter Lu ngikut-ngikut sekarang Amma Alah lu sama Jokor Bok Saya bilang gitu Iya-iya-iya Iya-iya-iya Dulu bisa jadi transsetter YouTube Malah di band Itu banyak protes loh Banyak loh YouTuber yang di band Gara-gara hashtag gitu Sampai semua MCN tuh Ngasuhin bawahannya Jangan kasih hashtag di deskripsi Karena video saya Di band Bukan karena ada puting loh Di video Mungkin juga itu ya Bentuknya hashtag Sensorenya sekarang hashtag dong Nih tapi gue mau ngomongin Soal gaming Gamingnya sendiri nih Berarti Kalian ini dari kecil Suka main game? Kalau sebelah suka main game Lebih ke Momennya sih Maksudnya Dulu tuh kita main Kayak dari jamannya NES Main Mario Bros Di Tendo Itu jujur main sama tante Sama tante Sama tante Sama papa Mama Tante Mario Bros Main bareng Mario Bros Terus saya yang paling jago gitu dulu Bisa lompat Ini tuh Gak ada yang bisa dulu Padahal cuman chat ini doang Tapi kok bisa sih gitu Sambil lari doang gitu kan Terus seru momennya itu loh Terus Jaman naik era PS1 Lucu banget sih dulu Dulu kan jaman kita masih kecil kan Boleh main Sabtu minggu doang Gitu kan Iya sama-sama dulu Kalau nilainya bagus Nilainya bagus Belinya aja harus ranking dulu itu Main Sabtu minggu gitu kan Nah terus Ingat banget dulu Almarhum papa gitu Yang galak gitu kan Tidak boleh main Sabtu minggu Terus tiba-tiba suatu saat Hari minggu Saya beli game Gran Turismo Main kan Terus papa ngeliat Bagus ya Iya Oke Minggu ke depan Seminggu lagi main lagi Bisa main sama dua gak Bisa nih Oh seru ya Besoknya pulang sekolah Lagi main You opa gitu You main you Akhirnya boleh main tiap hari Berikutnya Dragon membawa ladu kamehameha Tadi cuma Sabtu minggu Sekarang tiap hari boleh main Karena dia ikutan main Momen itu sih Nah itu makanya kita pas bikin channel Lebih kayak gitu sih Maksudnya kita main aja bareng Lucu-lucuan gitu Oke Karena gue Kalau punya anak ya Ini kan di sini gue lagi hamil nih Oh Selamat Iya gue kalau punya anak Pengen anak gue tuh main game Oh gitu Karena buat gue ya Pengalaman gue main game Itu bener-bener Memicu kreativitas banget Iya bener sih Apalagi gue zaman dulu kan Gak punya temen gitu ya Jadi Kalau pulang mainnya RPG di rumah Waduh Main Final Fantasy Waduh Suikoden Waduh Bener Bagus Bener Kita masuk ke dalam dunianya Bener bener Terus apa Ngerancang Apalagi kalau suikoden Dengan wah tim mana yang paling bagus Gitu Jadi Apalagi pas Bener-bener Belajar bahasa Inggris Belajar bahasa Inggris Ya itu dia Belajar bahasa Inggris Belajar bahasa Inggris dari situ Sama Continue Iya gak kan Dulu gak tau kan Continue ini apa Yang pertama gue apa ya dulu ya Dulu kita belajar bahasa Inggris Gara-gara Harvest Moon tuh Harvest Moon Oh iya Sega Sega dulu ya PS1 Banyak sih Harvest Moon Banyak di Sega ada Iya Harvest Moon juga termasuk sih Yang Karena kita bisa kawin nih kan dulu Bisa kawin Bisa punya anak lagi Bisa punya anak gitu Bisa punya bayi Apa namanya Nyikatin kudanya Zaman dulu Cuma kenapa ya Kalau zaman dulu itu Main game itu Terasa sangat-sangat Emosional gitu Bener Sangat deket gitu ya Tapi kalau sekarang Gue gak merasakan Betul Menikmatan yang sama Itu kita ngomongin tiap hari Di acara kita Di TechBless itu Kenapa itu? Kalau kita sih Ngeliatnya dari game nya sih Kenapa tuh? Karena Single player game nya juga Sekarang kan banyak kan Multi player game gitu kan Online gitu kan Ya kalau online ya online lah gitu Sementara kalau game-game yang kayak gitu kan Sebenarnya single player game gitu Yang bikin Kita wah masuk ke dunianya gitu Nah Game zaman sekarang tuh banyak yang seolah-olah Kayak Cepet gitu loh Kayak misalnya Ada lah game yang hype kan sekarang Tapi Saya mainin gitu Seminggu kemudian udah Saya gak ada tertarik untuk mainin lagi Ambil contoh Yang terlalu jauh deh Era PS2 misalnya Dulu ada game GTA San Andreas kan Baru tamat aja gitu Udah pengen namatin lagi gitu Maksudnya Namatin lagi Gak ada habis-habisnya game nya gitu Karena ini sih Karena kalau game zaman dulu Itu kan memorable 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 itu banyak banget Jadi dari segi ceritanya Apalagi kalau mas main FF7 kan FF7 FF7 Dimana si Anu di Anu Anu kan Itu kan air mata lelaki keluar lah ya Oh iya Bener Anu di Anu Siapa yang gak nangis ya Anu crossmasing Ganti CD lagi Oh iya Bener Bener-bener Please insert CD berikutnya Uuuu Iya iya Sambil nangis Ganti CD Uuuu Aplikin air mata Uuuu Kan rese banget deh Sama dulu tuh udah ini nih Castlevania Symphony of the Night Iya Boleh gila Bener Sama mungkin era-eranya juga mas Dulu bukan era internet kan Saya inget banget dulu FF9 baru keluar pas saya kelas 1 SMP Itu beli majalah dulu kalau mas-mas inget namanya Hot Game Hot Game Dia ngasih bonus Walkthrough buku, walkthrough kecil gitu Itu dijual di teman sekelas Mau beli gak? Mau beli gak lo? Gak perlu mama beli Hot Game nya nih 2000 Biar dapet walkthrough nya kan Dapet walkthrough nya berbutan, robek ujung-ujungnya Iya 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 Gua sampe ke ini kolarnit Gak game fax dulu kan Oh game fax Sebelum dibeli game spot ya Sekarang kan Oh gitu ya Sekarang dibeli kan sama game spot ya Wah itu inget banget gue Eh masih teks Pakai teks gitu ya Masih teks, nyatet di buku Bener Iya 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 Dulu tuh ada majalah apa ya Majalah game Yang gosipnya itu orang Indonesia Tapi seolah-olah mereka dari luar Oh gitu Ada ya? Dulu ya Pokoknya pake bahasa Inggris Oh iya ada ada Apa ya? Tapi gosipnya tuh kayak Ini kan orang Bandung gitu Iya iya Terus gue patah hati banget itu Patah hati? Iya karena ada satu cewek yang digambarinnya kayak Kayak cakep banget gitu Gataunya orang Bandung katanya gitu Gue ada ngebayanginnya dia dari bule dari mana segala-galanya Ya orang Bandung cantik-cantik ya Cuman istri gue kan juga orang Bandung Cuman maksudnya Gue pikir Bule dari mana gitu Iya bener-bener Itu kayak tau gitu Tapi lupa-lupa Tapi lupa-lupa Bener-bener Majalahnya kecil gitu Nama artisnya saya tau Tatsumaki Apa tuh? Nama julukan artisnya Tatsumaki namanya Artis yang gambar Artis yang gambar itu Oh iya 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 Jadi dia tuh waktu itu saya juga beli majalah itu yang lagi edisi Skolion Heart Gambar ini Sekolanya van 48 Majalahnya lupa Iya kecil kan Masa Inggris kan Bahasa Inggris kan Padahal orang Indonesia Padahal orang Indonesia Itu ternyata bener orang Indonesia Majalah Indonesia Oh Cuman kayaknya emang mau market internasional ceritanya mungkin Oh iya 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 Dulu majalah game banyak sih ya Ada hot game gue Xx Kids dulu ingin gila Xy kali ya Xy apa Xxy? Xy ya? Xy Emang sih majalah game tuh ya? Iya Xy Kids yang dulu gue tau Citsar and Dress dari situ semua pak Banyak Buku Citsanya ada dulu kan Iya 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 Walkthrough Funky Funky games Gatau deh kalau Buku walkthrough gitu Walkthrough chip gitu-gitu Cuman ya memang dulu Sampai ya kalau gue di sekolah dulu tuh ya Misalnya mainin Wild Arms gitu dulu kan Main RPG kan Wild Arms Terus mentok kan sering mentok tuh Kalo dulu tuh sampe dibahas di sekolah Sama Iya kan? Duduk bareng Gua udah sampe sini Terus gua gatau gini lagi Eh gua juga nih lagi mentok Di apain ya? Terus akhirnya nyoba sendiri di rumah kan? Snelpon temen Gua bisa Gua bisa Nah dulu tuh se-intim itu loh Betul Kalo zaman sekarang mas Saya ngomong sama temen saya Bro gimana cara pake hero ini? Ah cupu lo uninstall Gitu mas Gimana dong? Itu mungkin perbedaannya kali ya Jaman dulu Jaman sekarang Sama era internet juga Contoh kemarin saya beli Red Dead 2 kan Kalo saya kan masih Masih mainnya tuh masih kayak Dulu saya mainin game gitu Pelan-pelan Sambil nyender di sofa gitu Jadi ada Red Dead Redemption 2 kan Baru keluar dari PS4 Yang mainin nih Lagi santanya tiba-tiba Eh seru ya bagus ya gamenya Ketaman saya gitu Eh dia bilang Pertama gue Hah? Iya bener Itu jadi balapan Jadi balapan Kalo zaman sekarang namanya speedrun Speedrun Kalo cepet-cepetan gitu ya Cepet-cepetan Gak menikmati lagi gitu Gak menikmati Uh pemandangan Sama kayak kemarin yang baru keluar juga Yang Resident Evil 2 Itu padahal game-nya bagus banget loh Kalo ngikutin cerita itu bagus Yang remake Iya yang remake Yang kita disuruh bolak-balik Gimana tapi kan karena ada speedrun Itu jadi kemarin satu jam Hari pertama udah pada ada yang tamat Waduh Tamatnya sejam lagi cepet banget Jadi hype-nya cepet gitu loh Iya iya Kalo dulu kita ngomongin Sampai berbulan-bulan gitu kan Iya bener loh Dulu tuh kayak gitu Nah gue tuh sampe Sampai Ngubak-ngubak forum kan Sampai gue pengen nanya gitu Iya Dulu FF7 ada itu loh mas Apa tuh? Ada yang Pulau dimana gak ada di peta Oh iya? Itu dapet materia Namanya Night of Roundtable Oh iya gue dapet itu Buat ngelawan Omega Weapon Yes Omega Weapon Itu mesti butuh goal Cokobo Iya iya bener-bener Yang bisa berenang sama manjat gunung Iya betul-betul Kaya jam-jam sekarang gak ada yang kayak gitu Gak ada Yang ibaratnya tuh Untuk melakukan ini Kamu harus melakukan ini Untuk melakukan ini Kamu harus melakukan itu Gitu jarang Iya iya Gak ada yang kompleksitasnya segitunya Betul Makanya The Witcher 3 rame Iya Lalu The Witcher 15 Karena dia mirip-mirip lah Kayak gitu rasanya Pas kita main tuh Waduh Iya 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 CD Projekt kan katanya Salah satu developer yang Yang gamers first kan Gamers first Bener-bener Dia mikirin memang buat gamer gitu Makanya yang cyberpunk itu kan Katanya bakal Bakal hits banget Iya cyberpunk 2077 Cuman ya Gue ngerasa ada problem itu Dengan developpernya sekarang juga sih Developer-developer game zaman sekarang Kayak misalnya nih Misalnya multiplayer itu Is a must gitu Padahal kan gak selalu Semua game gak Gak selalu perlu di taro Sebenernya kembali lagi ke Player-nya juga Kembali lagi ke people's power Ibaratnya contoh kayak gini mas Ini aku akan nyebutin company Satu kali ya Namanya EA EOI 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 Gak tanya the most evil company in the world Dia di E3 kemarin dia bilang Oh single player is dead Wow Katanya story game 2 is dead Akhirnya lah ya People's power kan Protes Bikin sekarang game baru Star Wars No multiplayer Single player only Jadi intinya balik lagi ke market Iya Gara-gara pada ribut ya Iya Exactly Itu pun ribut karena Sebenernya juga Sebenernya ribut itu kecil loh Kalau yang saya lihat ya Sebenernya komunitas itu lebih kecil Daripada yang gede Yang gede itu yang multiplayer Sebenernya kalau mau jujur Zaman sekarang Maksudnya semua orang itu Emang udah Multiplayer-multiplayer gitu loh Makanya semua game multiplayer Apapun itu gitu ya Yang jujurnya menurut saya Malah Kalau saya kebalikannya Ini mohon maaf nih misalnya Ada game Kita salah satu yang protes Kita main gitu Saya main gitu Ini kan Sebenernya Call of Duty Lebih kayak dari ini Karena saya main Call of Duty Dari era Call of Duty gitu kan Tapi orang malah Yang lebih sederhana sekarang Nge-top gitu kan Karena dia baru main sebenernya Wah bagus ya Gitu kan Mas menurut kalau kita game-game Game-game yang lama Ini dulu Malah lebih lengkap gitu Kalau dulu dulu lengkap Oh yaudahlah gitu kan Nah itu lebih majority sebenernya Cuman ya Karena suara yang lebih keras nih Woy-woy single player woy Kampenny Apalagi banyak ini kan Banyak boycott apa lah Langsung Cuman developer-developer Yang berani Justru di upload ya Di upload Kayak From Software kan Baru ngorin Sekiro kan Sekiro Itu juga From multiplayer kan Padahal kan Sejarahnya Dark Souls kan Memang Heavy di multiplayer Di PvP-nya juga Iya-iya PvP ada juga Apalagi Dark Souls 3 Sekiro gak ada malah Iya Sekiro malah Oh itu gampang banget game-nya Gampang banget ya Tapi jujur ya Jujur gue gak main Sekiro Gara-gara gak ada multiplayer Oh gitu ya Nah itu dia makanya Gara-gara gak ada multiplayer Kayak kurang gitu ya Iya Karena kan ya Mungkin karena biasa Dark Souls ya Iya mungkin Kayak kurang gitu Sama kayak Call of Duty sebenernya Kemarin Call of Duty Ini karena player Call of Duty ya Black Ops 4 keluar kan Gak ada single player-nya Malah ya emang single player Jujur jarang yang mainin Tapi kayak Kayak bukan Call of Duty jadinya gitu Jadi fans tuh pada Akhirnya Gede di awal Sekarang down Oke oke Karena dia kehilangan ciri khasnya gitu Betul Nah ketiadaan game yang Gue seneng dan happy mainin lagi Tadinya gue Mengatribusikan itu Kepada Proses penuaan diri Jadi makanya gue sampe Ada gak ada juga sih Sampe ngecek-ngecek di forum ya Kayak apa namanya Apa emang Kalo orang udah tua itu Jadi gak bisa Pola dia berimajinasi Dan bermainnya itu Berkurang apa gimana Karena gue tidak menemukan Kenikmatan yang Misalnya gue main Terus gue Ngeklik sampe 7 hari 10 hari Mungkin Ameh banget Tapi lu ngerasain itu juga gak Kayaknya sih Ngerasain juga Karena Karena kadang-kadang Saya gini Misalnya ada game baru nih Kita kadang-kadang udah review gitu Ah game ini bosen temen-temen Tapi ternyata subscriber kita Enggak abang seru gitu Apa misalnya apa Bagi kalian seru ya Kayak misalnya Apex Legends sih Apex Legends Apex Legends bagi kita tuh Karena udah Binder dan dead lah Kalo bagi kita ya Maksudnya Ya itu fitur yang udah ada Di game lain gitu Game yang lain Tapi begitu Oh seru 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 Oh gitu ya Tapi pas kita main Tapi Apex gue main juga gak Ini sih Tapi seru gak menurut maseran itu Gak gak Ya gitu Maksudnya kalo gue mau main yang kayak gitu Gue main Overwatch gitu Ya gitu-gitu Maksudnya Karena kita binder dan Tapi bagi mereka Oh seru 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 gitu Kayak gitu kita gak bisa Ya mungkin bagi mereka Mungkin kan kayak Ya abis itu saya jadi inget Saya masih kecil gitu Saya masih kecil juga kan main game Mau gamenya sama Kayak udah pernah Kayak kita Oh ada game baru seru gitu Mungkin Kalo sebenernya kita orang tua kan Aduh gue udah pusing dari kantor mana Ah ini udah pernah nih Aduh Aduh 6.000 Gak bener jual 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 gitu Iya bener juga ya Kalo anak kecil kan Ngapain game baru Sebenernya bisa jadi Maru mungkin Tapi Gak juga sih Tapi ya bisa jadi Tapi gimana ya Gue kalo main game lama Mas Dibilang Ngayal Masih ngayal juga sih Contoh ya Contoh Persona 4 Golden di PS5 Bukan ngayal juga pak Maksudnya Bukan ngablu juga Maksudnya Apa ya Lebih Dibilang Apa ya Apa sih namanya Kecanduan gitu ya Mungkin kan Tadi kan kita ngira Karena Mungkin karena kita semakin tua Candu kita jadi berkurang Untuk main game Gitu ya Tapi kalo main game Jaman dulu Ternyata Nyandu juga Tapi kalo main Persona 5 Sama Gitu 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 Tapi formatnya sama tuh Jadi lo social Di siang Nah cuman Persona 5 Lebih lama di dungeon Itu yang bikin Agak boring sih Jadi gak seimbang Waktu antara dungeon Sama dunia nyatanya Untuk itunya masih The best Persona 4 Persona 4 Sama kalo Mas Raded punya PS Vita Persona 4 Golden Itu the best lah Iya gue main di Vita Oh Vita Persona 4 Golden Walaupun Vita udah mati ya Udah Udah gak ada game lagi kan Karena PS Vita nya sendiri Udah gugur Udah stop produksi Nah Tapi yang gue menarik juga adalah Di rumah udah jadi bunga Atau PS Vita Atau gitu Udah aman di siraf Udah rip ya Nah cuman yang menarik adalah Evolusi-evolusi game-game ini ya Karena kalo kita liat persona Kan awalnya gak gitu kan Gak gitu Persona 1 Itu gue masih main tuh Yang apa Bulan Bulan bintang kot sinetron Itu bulan bintang sinetron kita Iya tapi bener Bulan Dark lah Dark gitu Terus ada Apa namanya Pake first person POV nya Oh iya bener Oh iya ya Iya Oh iya bener Pake senapan lah Apa segala macem gitu Ya umur mas Oh iya umur Lo tau gak persona 1 First person Gak gue taunya persona 2 Persona 2 itu dulu Kalo gak salah Yang versi Jepang nya lebih lengkap Persona 2 itu yang gosip bukan Kalo gak salah Iya yang gosip Gosip ya Persona 2 itu Kalo versi Jepang Itu lu si cewek nya bisa dimainin Oh iya Yang ada satu karakter di versi inggris gak bisa dimainin Dimainin maksudnya Jadi playable karakter Iya playable karakter Kayak gue kira dimainin Playable karakter Maknanya banyak ya Ada di part of the story lah Kalo cewek ya Abis deh ngomongin sampe ceweknya gak bisa dimainin Iya juga ya Kan gue jadi berasum sih dong Kalo yang PSP gimana ya PSP persona 3 Persona 2 ada Oh persona 2 gak tau di PSP Belum bermainin Iya soalnya Industri gaming itu Gue dapet banyak inspirasi Buat di karir gue sendiri sih Maksudnya Ngelihat Ini kan salah satu bentuk proses kreatif juga kan Gimana dia bisa berubah Gitu Dari yang Kayak tadi persona 1 Akhirnya bisa evolve Jadi Jadi sesuatu yang sangat baru Dan beda gitu kan Nah yang Yang gue juga suka lakukan adalah Ini Gue lagi suka nontonin video game Ini Story Nonton gak di Youtube Video game story Jadi ada cerita-cerita developer gitu Oh Pakai kartun-kartun gitu Jadi diceritain Misalnya Si developernya Dark Soul Si Hidetaki Siapa? Ya itulah Pokoknya pernah Youtube-nya Video game story Video game story Oh gitu ya Itu gue nontonin Hampir semuanya Sampai Apa namanya Yang dari dia Karyawan From Software Terus jadi direkturnya Cara dia nemuin Ide-nya Terus cara Dia Awalnya dia diremehin Sama From Software Dikasih Jadi Dark Soul itu Katanya adalah Sebuah project Yang Hampir gak jadi Yang kecil gitu loh Lo harus deh Sama dia Dari Ground Out Di ini Akhirnya jadi blow up Di Mun Soul ya dulu kan Sebelumnya Di Mun Soul ya namanya Kalau gak salah Terus jadi Dark Soul gitu Nah itu menarik gitu Untuk ngulik itu gitu Nah gue jadi lebih tertarik Begituan ya Daripada mainnya Jadi kayak Behind the scene-nya lah ya Ibaratnya Nah mungkin itu Itu yang ada Ngaruhnya sama usia Iya kayaknya ya Kayaknya dulu kan Gak peduli kan Karena kita usia Udah dimana Harus bayar listrik kan Jadi wah Bisa jadi developer Oke gini Oh caranya kaya gini Iya 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 Kayak Pokemon Gue udah gak bisa main Pokemon Oh iya benar Karena kiddy banget Maksudnya grafiknya ya kan Lucu gitu ya Kayak lucu-lucuan gitu Kayaknya gak Gak bisa Saya juga kan Sekitar tahun 2016 Disuruh sama gue Mainin nih Pokemon 3DS Saya coba mainin kan Apakan sih Pokemon 3DS Iya di 3DS Omega Ruby Omega Ruby Oke iya iya Saya main kan Disuruh sama dia nih Apa ini Apaan sih Eh dah Bahus curah Sampai sekarang main Tapi ngeliat Ngeliat gambarnya gitu loh Iya Lucu-lucu gitu kan Kalau dia kayak Ih yang anak-anak Tapi Apa ya Kalau Pokemon mungkin Karena musiknya sih Musiknya Terus kayak Mas coba mainin deh Mas Radit mainin yang Omega Ruby deh Itu menurut saya Pokemon yang paling the best Emang Omega Ruby sih Omega Ruby Alpha Sapphire Dari segi suasana dan semua-semua ya Maksudnya Kayaknya pernah main deh gue Itu yang Yang salah satu starternya Monyet Api gitu bukan sih Eeeh Monyet api Omega Ruby apa ya Lupa gue Omega Ruby itu yang itu Yang pertama yang hijau Yang ke toke Iya Oh iya Aku lupa Oke oke Ya tapi banyak sih Maksudnya ada tiga bener ada api Ada yang Iya Api kayaknya yang kayak monyet bener deh Habis itu terakhir jadi macan Jadi kucing sebenernya Kucing terus macan Lupa gue Gue lupa loh Gue lupa Ya pokoknya gue pernah main yang itu Tapi formulanya berulang terus gak sih Maksudnya Pokemon kan ya Gitu aja Iya betul Intinya gitu Berarti kebaruan apa di Si Ruby sama ini Paling Suasana Yang Ruby itu kalau gak salah Dia remake lagi Dari yang Ruby Jadi Omega Ruby gitu Jadi dulu ada Pokemon Ruby Sama Pokemon Sapphire Tapi Di remake Gambarnya kan 2D gitu Di remake jadi 3D Oke oke Lucu aja sih mungkin Karena grafiknya lucu Sama musik sih Bagi lagi ke musiknya itu Musiknya Itu yang memorable banget Sama Pokemon gameplaynya gitu Sama yang paling patah hati Gue Square Enix Sekarang banyak lari ke mobile ya Oh iya bener Iya kan padahal dulu tuh legend banget FF15 itu kita nungguin kan Udah kayak gimana gitu Tentunya ya Pas mainin Waduh FF15 ya Sama gameplay udah seru banget itu Eh ceritanya Final Fantasy itu kan ciri khasnya dulu Selalu di musik Iya Siapa-siapa nama komposernya? Nombo Uematsu Si FF7 apalagi Setiap karakter ada musiknya Si Tiffa lah Saya sampe sejati cinta Tiffa sama di Iyi Piano doang ya Yang di Nibelheim itu kan Kalo kita masuk situ Iya bener Itu Kesana tuh musiknya tuh Gua di PHP Bener emang Bener Bener Karena karakter FF7 ini Agak sedikit melenceng Melenceng Si Cloud itu agak sedikit loh Dia disukain Dia disukain Iris Suukain Tiffa Suukain agent yang dari Itunya Shinra Eh tetep dia milihnya Zac Itu yang gua kesel Gak bisa tidak tahu diuntung Tapi musiknya berbicara Tapi musiknya Jadi musik Tiffa itu kalo kita dengerin bener-bener kayak Ya itu kondisi Tiffa gitu kan Yang si Cloud mau nya apa sih sama gua Gitu Tapi Cloudnya sendiri musiknya juga bagus Itu sampe remix-remixnya gue download tuh Itu ada yang bikin tuh Ya kan kalo ga salah yang pake DJ-DJ apa gitu Itu keren banget Terus ada yang bikin symphonynya juga tuh di luar tuh Musiknya ciri khas Nah sekarang tuh ga ada yang selain mark itu ya Maksudnya se-Witcher 3 pun ya Lo mau ngomongin Witcher 3 juga Tapi ga FF7 legend ya Maka kita kalo misalnya ngobrol gitu kan Kita bilang ya game nyaman sekarang tuh Ya oke lah deket ke era PS2 dikit Tapi ga ada yang sekaya era PS2, PS1 Yang maksudnya kaya tuh dari segi kita maininnya tuh kayak Wow gitu terus kita udah tamat Mainin lagi, tamat mainin lagi ga ada Padahal dulu FF7 tangannya begini gambar ya Iya 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 Itu jelek banget sih FF7 kan ngomong 3D Kayak Popeye Kayak Popeye Kayak Popeye Tapi gue pesimis sama remake-nya juga sih Kalo dijualnya kan episode-episode gitu Iya 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 Gosepnya gitu waduh Cuman yang Realm Reborn itu juga bagus jadinya kan Realm Reborn tuh yang Yang MMO-nya dia itu Oh MMO iya 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 Kan awalnya kacrut tuh Iya iya Terus dirombak kan Dirombak kan Dirombak abis gitu jadi bagus gitu Yang 14 tuh kalo gak salah ya Eh 14 14 14 Oke nah Next apa nih buat kalian nih Ehm Ehm Buat kalian gimana nih Maksudnya ada project apa selanjutnya gitu Maksudnya kalo YouTube kan yaudah YouTube berjalan terus seperti biasanya gitu Cuman kalian mau membuat apa gitu Banyak sih Sebenernya kita cita-cita sih pengen Cita-cita sih pengen banget bikin film di layar lebar sih That's for sure Layar lebar sih Sudah pasti banget Tapi dari selama ini Apa yang sudah dilakukan untuk punya film layar lebar itu Jadi kita lebih merangkak sih kalo mau jujur Karena juga kondisinya sekarang ya ada kondisi internal lah Ya saya mau married lah apa segala macam Masalah ya Ternyata jadi pikiran juga ya Gimana cuman ditanya aja Ada mau jangan mas Ada masaknya Calonnya gamer juga Kalau gue liat di videonya kayaknya ngerti game ya Ngerti game Ngerti game Ngurusin ini apa namanya Nanti nikahnya dimana Cinta-cinta makanannya apa Lagi ngomongin itu ya Betul Betul Ternyata ngaruh emang kepikiran Karena cuman di Indonesia doang yang nikah itu mahal Ya bener Betul Di luar negeri cuman 40-50 orang udah jadi tuh Bener Kalo disini Emang keluarga ini gak mau diundang Betul Emang keluarga ini gak mau diundang Betul Ya kan Tiba-tiba Lah kok 2000 orang 2000 orang Jangan lupa dikali 2 makanannya Ya kan Ternyata pas salaman Eh lu sampe ya Sampe lu Sampe ya Sampe ya Nanti lu merasakan ini deh Ketika lu udah bikin pesta Terus yang amplopin ada yang 2000 peras Iya Kenapa mesti di amplopin? Karena kita taruh receh juga gak keliatan mas Iya makanya Kesel Buka amplop kertas Utang bayar Waduh Waduh Itu lebih sedih lagi sih Itu lebih sedih lagi Tapi udah sampai sejauh mana persiapan nih? Buat pernikahan Oh pernikahan Oh Karena kan tadi salah satu Yang menghalangi Rencana merangkak ini kan Yang pertama disebut adalah Saya mau nikah Oh iya Berarti kan Udah sampai mana tuh Jadi kalo nikah itu kan Menurut saya di Indonesia itu Jadinya seolah-olah itu Dari 0-100% ya Itu 80% duit ya Jadi kalo 20% nya tangguh Pesentasi duit itu sekitar ya kurang lebih 8% Gak 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 Uang udah ada tinggal ya itu ya pusing yang lain Banyak-banyak pusingnya Menyamakan persepsi dan lain-lainnya gitu ya Bener itu Belom gitu kan Ada keinginan dekornya game-game Ada game-game Tapi bentar lu nih Ditentuan mertua saya gak kira-kira ya Gak tau Gak belum ya Tapi kan bukan masalah kan Tapi lu gak ngomongin masalah kan Iya Apa lu mau ngomong bertua lu salah satu masalahnya Gitu komen Iya itu dia Cuman ada rencana itu? Dekor jadi game atau apa gitu Oh gak Enggak ya Pengen ngasih gitu Cuman kan balik lagi ke 80% Gitu 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 denger Biaya berapa sih nikah? Nanya kan Sekian Gak nyangka aja gitu loh Tapi kemarin ada selebgram yang nikah langsung di KUA lu Iya Pengennya gitu Dia gak pesta sama-sama Sama Jadi saya sama calon saya ini Agree begitu Begitu ngomong keluarga besar Tapi lu anak pertama? Anak pertama? Oh iya Mungkin pertama nikah kan Oh iya mungkin ya Jadi pengen ngerasain pesta pasti Bisa jadi Iya sih Oh gue pengen Masa anak pertama gue nikah Gue gak ini Gitu kan Oh Pandangan sih mas Jadi pas kita ngomong sama calon saya gitu kan Yuk kita ngomong keluarga besar Kita kalau keluarga besar Saya yang ngomong kan Jadi kalau misalnya di KUA gimana? Gimana? Jadi kalau kita mau pesta gimana? Gimana? Laulu Gue ntar berarti kalau giliran gue di KUA aja Guerra Dari Gimana Yang Gimana Kita sudah mengerti ya Bahwa arah pembicara harus berubah Langsung ke pisang tajam Iya,iya, iya Sekiro punya nih Aku tar gue engga Oke kalau gue ntar bantuin nih Kilo giliran gue bantuin Aduv, good luck dem Herren Good luck dem Tapi emang sih untuk sehari memang terlalu mahal. Gue pribadi juga berpikir seperti itu. Padahal sebenernya penting kan setelahnya ya mas ya. Setelah nikah ya. Karena banyak juga orang yang jadinya maksa. Aku udah jaga-jaga aja kan. Karena banyak juga orang akhirnya jadinya maksa dan butang. Itu juga bahaya. Banyak temen-temen gue yang kayak gitu. Karena tuntutan dari keluarga apa segala macem. Akhirnya minjem duit. Minjem duit jadi seharusnya kan itu dipersiapkan untuk setelah pernikahan. Betul, betul. Temen saya aja gitu. Dia modal buat kau aja ga ada. Akhirnya nikahnya di KUD. Hah? KUD itu? Temen lo tuh sedemik sapi ya. Tapi kok pasti. Tapi katanya buat gamer yang ketakutan setelah nikah adalah ga bisa main game lagi. Lo udah ketakutan itu ga? Kan udah di input ke pemikiran semuanya. Sampai keluarga besarnya saya udah input. Jadi saya di Youtube kerjaannya seperti ini. Oh gitu gitu ya. Jadi ini lucu sih. Jadi di keluarga besar gitu kan. Ditanya, kamu tuh kerjaannya apa Tar? Jadi gini mbah gitu kan. Saya bikin video. Ini keluarga perempuan ya? Semuanya. Oh semuanya. Bikin video, game, main game gitu kan. Ada yang film, bikin film. Upload film ke Youtube, blablabla. Di mana kamu? Di rumah. Manggur kamu ya. Hahahaha. Kita udah mau menjelaskan ya. Benar, benar. Dan itu benar-benar straight to the face banget loh. Gila. Main game, di rumah, bikin video. Di rumah. Di rumah gitu. Yang diambilnya tuh rumahnya itu loh. Manggur kamu ya. Tapi emang susah. Benar-benar loh. Meyakinkan orang itu susah. Kaya Just No Limit nih juga pasti menjelaskan ke keluarga ceweknya susah kan. Gimana coba? Kamu kerjanya apa? Saya main Mobile Legends gitu. Terus sehari-hari di apartemen gitu. Ya susah. Tapi kalau dia kan bawa Ferrari ya. Dia bawa Ferrari gitu. Lihat nih gitu. Jadi seolah-olah ada tamparan buktinya. Ntar tau-taunya membahasanya tau ini lagi. Tau Just No Limit lagi. Ferrari kamu mana gitu kan. Iya. Bawanya Fernando. Depannya. Alphard. Alphard dia. Alphard dia. Alphard dia. Aduh. Saya nyembawa doa. Tapi dulu juga susah loh. Zaman-zaman gue awal-awal jadi penulis. Gue ngomong gue penulis ke keluarga pacar pada saat itu. Juga bingung kan. Maksudnya kamu bener penulis gitu. Bisa hidup dari nulis gitu kan. Sama sih. Sama kan. Sekarang YouTuber. YouTuber lebih parah lagi kali kan. Kamu kerjanya apa? YouTuber gitu. Emang bisa gitu. Lebih parah lagi ada yang dari YouTuber lebih parah lagi Pak. Streamer Pak. Bener-bener di depan komputer. Kalau streamer. Kalau YouTuber kita masih syuting di luar Pak. Kamu apa? Streamer gitu ya. Streamer. Kerjanya apa di depan komputer sampai 10 jam. Iya. Padahal duitnya paling banyak. Itu paling banyak Pak. Tapi jelasinnya susah gitu kan. Iya iya iya. Bener juga ya. Bener juga ya. Bener juga ya. Iya. Dunia udah berubah lagi. Sudah switchingnya. Bahasa Inggrisnya. Nah kalau gue tuh selalu melihat peta karir gue tuh dalam 5 tahun. 3 sampai 5 tahun sekali. Ada 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 ada. Itulah salah kita. Ada cycle ya. Kita ngeliat mama Google map. Ngarin look kita ya. Gak ada kayaknya. Gak terarah kayaknya. Dimana-mana merah dong. Macet. Semuanya macet ya. Semuanya macet. Iya iya iya. Udah kayak toljor. Iya iya iya. Cuman maksudnya gue baru-baru nanya itu gitu. Lu melihat Tara Arts ini dalam 3-5 tahun ke depan itu seperti apa gitu. Oh gitu ya. Proyeksi lu. Jadi ibarat kalau kita melihat dari segi kecerahannya gitu ya. Mungkin seperti matahari telkabis. Ada saat dimana dia cerah. Bubar sekarang. Gak tau juga sih. Kita lilai tala. Sebenernya kalau soal rencana sih ada. Cuman gini. Balik lagi ke perubahan market tadi. Kadang perubahan market itu bisa menghancurkan rencana sebenernya. Kadang kita rencana kadang udah mateng nih. Kita malah ada beberapa rencana yang sebenernya. Rencana misalnya tahun ini atau tahun depan mau di ini. Tapi pas kita. Udah. Kok marketnya jauh-jauh gini. Gitu. Soalnya kan misalnya ada temen youtuber yang misalnya udah panjang gitu. Karirnya di youtube. Terus. Oke dalam 3 tahun gue mau bikin PT nih. Untuk channel gue. Supaya nanti ada pengodal masuklah. Terus ada lagi yang. Oh gue mau bikin acara-acara youtube gue live. Jadi off air gitu. Kalau lu ada rencana gitu juga. Jadi PT juga kita rencana jadi PT sih. Lebih simpel pajaknya dan demikian gitu lah. Ya pajaknya lebih dengan jauh sih. Jauh-jauh. Terus. Gini-gitu sih. Iya. Terus. Ya rencananya pengen. Soalnya kita. Ya. Ngerasain dari. Menerima kliennya gitu kan. Lama-lama bilang. Oh ini harus jadi PT nih. Gitu kan. Biar lebih anak juga gitu kan. Gitu-gitu. Karena. Klien juga nge-treat kita walaupun kita belum PT. Tapi udah kayak PT gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Iya. Ini ini gitu lah. Apa sesingetnya? Apa coba? Ini 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 ini. Jibrej-jibrej. Tidak menjelaskan apapun juga ya. Sebenernya ya. Iya iya iya. Iya 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 iya. Ini ini ini. Sudah jadi belum? Tunda. Revisi-revisi. Ini serius loh mas. Jadi tahun 2017 mas. Kita ada sebuah kerjasama sama klien lah ya. Tara. Tanggal 15 video harus jadi. Siap. Eh tiba-tiba. Dia ngomong deh. November akhir. Si klien A nih. Klien A ya. Harus deadline-nya tanggal 15 Klien B tiba-tiba nelfon Tara, kita juga bikinin dong film pendek juga Oh gitu? Desember juga Waduh Kapan? Pertengahan Oh boleh gak agak diundur dikit tanggal 25 Jadi biar pas liburan, natal gitu kan Jadi gini-gini Untung mau yang B Oke, oke sip Waduh mati nih Gimana gimana kita harus Visual effect semua Nah yang A ini mintanya visual effect semua Ntar saya tunjukin deh ke mas Radit Udah kan Kita jadi bikin tuh kerja rodi Sampai tanggal 15 Akhirnya pas tanggal 15 kita upload cepet Kita whatsapp gitu kan Mbak selesai Iya kan Jawaban nih Kabar gembira Diundur sampai Februari Hahaha Itu lah Suka dukanya ya Suka dukanya Abis itu untuk yang tanggal 25 ini 10 hari kita waktu shooting Dan itu belum kepikiran lama sekali Karena kita konsen baru yang A kan Iya, iya, iya Tapi dulu-dulu jadi Alhamdulillah Iya, iya, iya Ya itulah Itu lah Kalau jadi youtuber gitu kan Belum lagi klien yang main televisi Dan itu sebenarnya kita jatuhnya Saya udah bukan youtuber sih Jadi lebih kayak PH sebetulnya Oh, karena itu kerjaannya visual effect Visual effect Jadi kalau mau Ini jujur mas ya Saya kan buka Baru-baru ini saya buka Lowangan kerja video editor Oke Semuanya keluarnya sama Apa tuh? Mantan PH Mas Terima mas Iya, saya butuh 4 Yang ini 10 ribu Gak bisa, cuma 4 Please, mas Emang kenapa mantan PH? Jadi pada overwork Jadi ada Ceritanya gitu Jadi ada yang Datang ke rumah waktu itu Tes IQ Kan kita tes IQ dulu tuh Di rumah Oh ada tes IQ segala? Ada Anjir, keren banget Pas tes IQ Apa? Dia bilang Mas Saya nih abis dari sini Dari pagi Saya terus ke sini Abis ini saya kecil hubur Saya belum tidur loh Mas Dia bilang Umurnya berapa kamu? Masih 20 20 Mukanya 46 Gitu Sumpah Nggak nama-nama Nggak nama-nama Bibir gini Saya bersih Nggak nanti saya terima Dia drop saya lagi Tapi yang tes IQ itu Berapa yang diterima Biasanya Poinnya Oh Nah ini Jadi ini mungkin Sedikit tips juga Ini memang lagi melenceng Jadi sedikit tips Bawa teman-teman Suka ngeluh Kadang-kadang Uh jadi kerjaan susah Mungkin pas tes IQ Tulisannya kamu Tidak ada semangat Bekerja sama sekali Tidak bisa menerima tekanan Ada semuanya itu ada Oh sampai itu bisa Bisa terlihat gitu Karena yang tes IQ Nggak tau Bisa-bisa lu ada Konsultan untuk Teman-teman mama Ini saya mama kayak Saidnya Bajibajudi ya Kebetulan paman aneh Yang di Bekasi Iya gue kayak Said Bener kita kayak Said loh Tapi kebetulan teman jokap Dia biasa DPR malah Tes-tes IQ DPR Tentara Tentara Oh menarik banget Ini salah satu editor saya Udah jadi korban Tapi tampangnya bego ya Karena di tes IQ nya Dia menerima tekanan Sekarang takapun Tekannya mantep Tekannya mantep Saya aja yang liatin Waduh 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 kalau di Taras ini juga Iya Bercanda loh Ini buat yang Bercanda-bercanda Buat yang Nggak tau ya di belakang kamera ini Ada karyawannya Dari Tarahars nih Ini kelihatan banget Orangnya tuh berpendidikan Berpendidikan Dan mukanya tuh kayak Nggak ada Sama sekali Ceria Rambutnya juga Sangat Wow Karena kita di Tarahars itu Kita tidak ada punishment Yang ada adalah Dedikasi Edukasi Jadi misalnya berbosalah nih Berbosalah Sini Gitu kan Kamu tiduran Tiduran Ada motor gas Edukasi Di sebelah mana Edukasi Belajar mengenal rasa sakit Belajar Mengenal rasa sakit Ini konsekuensi Enggak Enggak Tapi iya loh Diledekin gitu Dia tetap Ini ya Apa ya Naik gaji Hebat ya Hebat banget Cuman ya Skornya Skornya berapa Pasti kan luar Ada skor Ipadunya kan Itu berapa Rata-rata Itu berapa Di bawah rata-rata Nggak main lutes Nggak main lutes Kalau kayak gitu Ini kebetulan Main tinggi Oh ya serius Serius Gliatan sekali Emang fansnya Dora ada explorer Aduh Berapa Lu berapa Aiki lu Tidak tahu Oh itu rahasia Disimple Kira-kira lah Kira-kira Kira-kira Di atas 100 Di atas 115 Kalau 100 Itu kan normal Cerdas itu 110 Yang tersebut ini bocorin 130 Luar biasa Lu lebih tinggi dari gue Serius Gue 126 126 Berarti gue yang paling rendah ya 115 Tapi termasuk cerdas 130 Itu bisa dikategori Sangat cerdas Ini yakin tesnya bener Tapi 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 Anggata ya Soalnya saya pernah tes IQ juga pas SMA terakhir sih Udah lama tahun 2007 IQ saya tuh Kumlot Termasuk 300 Tidak mungkin Serius Tidak ada akarnya Tidak ada akarnya Tidak ada akarnya Ada akar Akar dari 300 Serus-serus 300 Kok ada akar? Maksudnya gimana? Akar Akar dari 300 Super tua Tidak ada akar 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 Cuma ini Menarik banget ya Karena gue baru tau Ada youtuber Ngerikrut Editor Pake test IQ Luar biasa Dan gue liat Bukti nyata 130 Dia mungkin Yang orang paling cerdas Satu rumah ini Karena 130 Itu cerdas Di rumah mungkin Iya bener-bener Karena di sekolah gue dulu Pas SMP Ada test IQ Buat semua siswa Terus Yang paling cerdas Di sekolah gue Itu perempuan Temen satu jemputan Sekolah? Bukan Kepala sekolah satu jemputan Gimana? Dia IQnya 132 Itu udah paling cerdas Satu sekolah Jadi lu mungkin orang paling cerdas Di kecamatan Mampang Prapatan Iya di sekitar situ Tentu 30 Lu Satu lima belan Satu lima belan Lu berapa? Tiga ratus Tiga ratus Aku kira kecamat kan? Iya 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 Nah ga dulu Pas IQ Pas terima kertasnya gitu Ada kayak Itu Kayak Apa? Apa? Harus digosok Coba lagi Coba lagi Coba lagi Coba lagi Coba lagi Coba lagi Try again Lupa Lupa Ini menarik sih Menarik Menarik Ntar gue kalo ada recruitment lagi Gue pake test IQ Iya Betul Sebenernya tujuannya gini Jadi Waktu itu Pas saya bilang sama nyokap Mas saya butuh editor gini gini Ada ga temen Mas lagi ngomong Pengen punya editor Di TV kebetulan beritanya begitu kan Ya biasa lah Yang Wah ini Ada Yang waktu itu Yang anak buah Di kantor ada Yang mukul temennya Ada yang melintir Emang ada? Ada Kebetulan itu di berita TV Karyawan sama karyawan berantem Terus melintir temennya gitu Dia melintir temen Yang waktu itu kalo ga salah Bukan yang pas kita mau nyawaran Yang ada kasus itu Yang ditahan bossnya sama anak buahnya Yang sampe mau tembak Oh iya gitu-gitulah Oh iya Mamang ngeliat itu Langsung Waduh Yuk Tiba-tiba gitu Terus Ada yang ini dong Berarti hasilnya itu Selain dapet Hasil IQ nya berapa Terus yang bekerja di bawah tekanan Ada Ada Minat-minat ada juga Ada Ini orang minatnya Ada yang Kecerdasannya spesial Ada Ada sampe yang Ini orang introvert Atau ini orang lebih suka keluar Gitu Jadi waktu itu ada sarannya Oh jangan suka keluar Gitu-gitu Ada lah gitu-gitu Saran buat karyawan ini Si psikologinya Karena kan kamu nyari editor Jangan suka keluar Gitu-gitu Ada Jadi cari introvert Lengkap banget Dora gimana? Dia apa? Dia intropervert Oh dia pervert Intro Apa? Intro Adopper Adopernya Gak gak Hahahaha Makanya tangan buliannya Itu benar gak? Positive thinking itu juga ada di tes Itu juga ada di tes Oh itu juga di tes Ada ada Hebat loh Gue jadi yakin Gue jadi yakin Lo orang yang terpilih sih Orang yang terpilih The chosen one Karena susah banget Nanya namanya Harry Potter Namanya Harry Potter Namanya Harry Potter The chosen one Serius Anakin 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 Iya 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 Eh oh iya udah Nih kujian panjang banget Gue ngomongin Gara-gara lu nih Iya Oke Jadi Terimakasih Tara sama Gema Udah main kesini Follow Youtube Mereka juga Apa sih? Subscribe ya? Subscribe juga Instagramnya juga Di mana? Di Tara Arts Di Wantara Nugra Di Wantara Nugra sama Mr. Underscore Fantastic Mr. Underscore Fantastic Bingung kan Dari panjang ya? Hahaha Kayak nama-nama stripper ya Hahaha Kayak nama Menari telanjang Dulu saya ngefans pak Sama Fantastic Four Oh iya 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 Manusia karet Hahaha Oke makasih semua ya Dadah Dadah Terimakasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu Kepada channel gue